Hai kembali lagi di THT Batrix ini cerita tentang lem Ibon alami panen kayak manalah ceritanya lem Ibon bisa dipanen bukankah itu sesuatu yang dibuat oleh manusia op 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 beneran panen lihat tuh daya rekatnya ini mampu menutup amplop sehingga membutuhkan gunting untuk membuka amplopnya kalau sempat nutup amplop pakai ini bagaimana kalau lem ini digunakan untuk prakarya anak SD wuh lihat nih ini tangan pasti lengket-lengket ini jangan coba-coba ini kalau kena celana jeans tampaknya ini bisa sampai merobek celana jeans ini saking lengketnya lihat sudah ditarik-tarik pun eh kemon kemon tapi perlu tenaga yang lebih nih lihat seperti sampai lembaran-lembaran nih kayak lagunya meligus lho kebuka album biru ya tapi tak terbuka-terbuka saking lengketnya memang ini sepertinya kualitas lem wahid kualitas lem yang terbaik dibuat dengan bahan yang terbaik ini pasti enggak diskon ini karena high quality punya nih patent punya nih oh di dalam pun masih banyak ini waduh lengketnya engkau wahai lem aibon di dalam telinga siapakah ini oh dalamnya ada lagi wah ya 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 panen besar panen besar ini semoga mendapatkan supplier yang baik sehingga dapat berdua guna tinggi juga ini nah ini lapisan dalamnya nih lengket pelan-pelan ya wah penuh nih kanan kiri siap ini harus cuci tangan dong kalau enggak lengket-lengket panjang rupanya siapa bilang dia pendek ternyata dia penuh ternyata dia panjang panjang sekali kok kayak kelambu ini lama-lama ya apakah fungsinya untuk menghindari nyamuk saya rasa tidak bagaimana menurut kamu nah ini lihat nih saking lengketnya ditarik pun itu sampai kulit liang telinganya sampai lecet-lecet itu lihat diangkat wah lihat lengket sekali wai sahabatku lem aibonmu ini patent punya ini apakah terbuat dari sesuatu yang alami atau memang ini silap masuk ke dalam kuping jadi siap ngeleng-ngeleng korek kuping jadinya nyangkut tapi enggak lah dia enggak ada riwayat kayak gini kok sepertinya ini memang bawaan kotoran telinganya nanti yang di belakang itu gendang telinga itu lengket ya kalau nyamuk masuk payah keluar ini bisa-bisa nyamuknya lengket mati di sini karena enggak ada makanan danger juga ini ini bisa juga untuk perangkap nyamuk berarti berarti selain nyamuk perangkap lalat pun bisa ini siapa barang siapa berani mencoba untuk masuk ke wilayah ini sama saja anda masuk ke wilayah penuh ranjau ini sekaligus ancaman buat serangga-serangga yang mencoba untuk memasuki wilayah berdarah-darah ini wilayah berbahaya ini masuk bisa keluar enggak bisa nah pantaslah kalau tidak ada yang berani mencoba ke daerah ini terima kasih sudah menonton lem ibon ini selamat malam hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.